Kita masuk pada pembahasan ketiga di minggu keempat kita, kita membahas tentang dia menebus kita. Bahwa Tuhan yang setia bukan hanya berkata, aku mencintai engkau, Tuhan yang setia adalah Tuhan yang menebus kita. Nah kata penebusan adalah kata yang unik, karena di satu sisi bicara tentang penebusan ini adalah istilah umum. Jadi kita gak perlu masuk sekolah teologi ya, untuk dapat mengerti apa arti kata penebusan. Istilah ini karena hanya dijumpai di dalam iman Kristen, jadi di samping umum tidak ada satu agama pun yang memiliki konsep tentang penebusan. Makanya salah satu yang suka dibully dalam kekristenan adalah orang yang suka berkata begini, ini orang Kristen kok aneh, gereja sedang mau bikin pegadaian atau apa? Kok orang Kristen pakai di tebus-tebus segala, apanya yang digadaikan? Nah ini yang kadangkala tidak kita pahami, ada banyak orang pikir yang penting saya beragama semuanya beres. Tetapi kita lupa Alkitab bilang, semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara, kita sama, sama-sama berdosa. Lu iya kan semua orang telah berdosa. Agama hanya mengajarkan seseorang tentang kehidupan yang baik. Tetapi kekristenan bukan agama, karena kekristenan menebus dan memberi pengajaran tentang Kristus yang menebus dosa manusia, sehingga kita bukan hanya sekedar menjadi orang baik, tapi kita orang yang diselamatkan karena anugerahnya beri ke tebuk tangan yang beri ya buat Tuhan. Nah ini yang kita mau belajar hari ini. Bukal kitab-kitab mulai dari kita pelajari dalam keluaran. Keluaran pasal yang ke-6, ayat 6 berkata begini, Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya apa? Kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Jadi dari sini kita mengerti, penebusan bukanlah ide yang dimulai dari rancangan Allah. Mungkin selalu menantap saya dan berkata, apa maksudnya pendeta? Karena penebusan adalah respons Allah, jadi sekali lagi, penebusan bukanlah ide awal dari rancangan Allah buat hidup manusia. Karena rancangan Allah supaya manusia hidup dalam kemuliaan. Yang setuju katakan, hidup dalam kemuliaan. Jadi penebusan bukan ide awal Allah tentang pensiptaan manusia, tetapi ide awal Allah dalam manusia hidup dalam kemuliaan. Nah kalau sudah tanya sama saya, kalau gitu penebusan apa? Penebusan adalah respons Allah atas kejahatan dan kebodohan manusia. Kenapa manusia jahat dan bodoh? Karena tidak tahu. Tidak ada orang yang mau jahat dan mau bodoh, tapi karena tidak tahu. Dan bicara tentang tahu dan tidak tahu, ada empat kelompok manusia. Yang pertama, orang yang tahu bahwa dia tahu. Yang kedua, orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Yang ketiga, orang yang tahu bahwa dia tidak tahu. Dan yang keempat, orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi dalam hidup ini ada empat kelompok masyarakat. Yang pertama apa? Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Tidak apa-apa, dia belajar cari tahu. Dan yang keempat, ini kelompok yang paling parah. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini dia nisah tahu. Dia tidak tahu kalau dia hidup dalam perjinahan, dia ada di bawah kutuk. Dia tidak tahu kalau dia jadi istri yang cerewet, dia bikin rumah tangganya kacau. Dia tidak tahu kalau dia pacaran, lakukan hubungan seks sebelum nikah, dia akan merusak hari depannya sendiri. Dia tidak tahu bahwa kalau dia menjauh dari Tuhan, dia yang rugi sendiri. Dia tidak tahu bahwa di dalam Kristus, dia berhak untuk menerima segala janji Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan, amin. Sama-sama bilang, saya harus tahu. Makanya ayat ini bilang, coba lihat, coba lihat. Setelah Tuhan menebus kita, maka Tuhan akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu apa? mengetahui. Supaya kamu tahu apa yang kamu harus tahu. Apa yang kita harus tahu, bahwa Tuhan kekuatan kita, Tuhan yang bela kita, Tuhan yang selamatkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Yang setuju katakan, amin. Bahwa akulah Tuhan alamu yang membebaskan kamu dari kerja paksa apa? Orang Mesir. Artinya, penebusan yang sempurna hanya dapat datang. Dalam anugerahnya, klik. Ulangan tujuh, yang ke-8. Tetapi karena Tuhan mengasih kamu, dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada naik moyangmu, maka Tuhan, wuh, haleluya, dikatakan apa? Telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat, dan apa? Menebusan kamu dari rumah perbudakan, dari tangan, Fir'aun, Raja Mesir. Sekuat apapun Fir'aun, penebusan menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Wih, yeah. Penebusan menyelesaikan masalah sampai ke akar-akarnya. Makanya istilah Yunaninya, radikal. Radikal bukan istilah yang salah, radikal artinya apa? Sampai ke akar-akarnya. Kita harus jadi Kristen yang radikal, dan kalau kita Kristen yang radikal, kita gak jadi kadrun. karena Kristen yang radikal artinya menghormati, artinya mengasihi. Amin? Artinya mau belajar mengerti orang lain, karena Alkitab berkata, kasihilah sesamamu manusia. Bahkan Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Yang ada darah, yang ada dagingnya bukan musuh kita. Kadrun ada darah dagingnya bukan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Hei. Kadrun ada darah dan dagingnya enggak? Bukan musuh kita. Harus kita kasihi. Tetapi Alkitab bilang peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Makanya apa itu pendabusan menyelesaikan sampai ke akar-akarnya. Kristus tidak menyelesaikan persoalan kita sementara. Kristus menyelesaikan masalah kita sampai akar-akarnya. Haleluya. Klik selanjutnya. Saya harap seorang mengerti semuanya sampai jelas. Masmur 103 ayat 1-5 dari Daud. Pujilah Tuhan ai jiwaku. Pujilah namanya yang kudusai sekena patinku. Pujilah Tuhan ai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala apa? Kebaikannya. Nah apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Jelas. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu yang apa? Menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kita bisa bersyukur meskipun ada masalah. Ada banyak orang bilang, Ya tapi bagaimana saya bisa bersyukur? Kalau suami saya menyakitkan saya, bagaimana saya bisa bersyukur? Kalau mertua saya selalu menekan saya, bagaimana saya bisa bersyukur? Kalau mama-bapa saya diambang perceraian, bagaimana saya bersyukur? Kalau apapun yang saya kerjakan, kelihatannya terus banyak masalah. Alkitab berkata, pujilah Tuhan ai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Apa kebaikan Tuhan? Dia mengampuni segala kesalahanmu. Menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat yang keempat bilang apa? Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, Tidak sampai hanya di situ, Memahkotai engkau. Haleluya. Dengan apa? Kasih setia dan rahmat. Sama-sama bilang, saya ditebus. Bahkan akibat penebusan, Ayat yang kelima bilang apa? Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Sehingga masa mudamu menjadi baru seperti apa? Pada burung raja wali. Jadi kalau kita buat baik, kita tidak terpaksa. Ada banyak orang kan tidak ada kepuasan dalam kebaikan. Ya sudah, saya ngalah. Ya sudah, saya sabar. Habis gimana menentang? Rasanya orang Kristen masih begitu. Itu namanya, Aliran kepepetologi. Ada banyak orang Kristennya aliran kepepetologi. Ya sudah, Saya harus sabar. Kalau tidak sabar, nanti dihajar Tuhan. Jadi kita lakukan apapun karena kepepet. Kalau tidak kepepet, kue serah-serah. Whatever will be, will be lah. Tapi anak Tuhan Yesus berbeda sama-sama. Biar anak Tuhan Yesus berbeda. Perbuatan baik adalah kepuasan. Karena kita tahu apapun yang kita buat. Bukan untuk manusia. Kita melakukannya untuk Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Selanjutnya. 1 Korintus 1 ayat 30 bilang. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi oleh dia, Kamu beran dalam Kristus Yesus. Yang oleh Allah telah apa? Menjadi hikmat buat kita. Apa hikmatnya? Ia membenarkan, menguduskan, dan apa? Menebus. Menyelesaikan sampai apa? Akar-akarnya. Haleluya. Klik. Galatia 3 ayat 13 ayat 14. Kristus telah apa? Menebus kita dari kutuk. Sama-sama bilang saya bebas dari kutuk. Bagaimana dia bebaskan kita dari kutuk? Dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada apa? Kayu salib. Makanya buat kita, orang mau menghina salib Kristus. Orang mau menghina kekristenan kita. Kita tersenyum. Orang boleh bilang, Allahnya orang kristen matinya di pantek. Seperti nangka belum mateng. Kita gak pusing. Orang kristen Allah kok jadi manusia, manusia jadi Allah. Kita gak pusing. Karena buat kita, pertanyaan itu adalah pertanyaan kebodohan. Karena mempertanyakan apapun tentang Allah, pertanyaannya pasti salah. Iya kan? Kalau orang tanya gini, Mungkinkah Allah jadi manusia? Yang nanyanya yang bodoh. Karena Allah, aduh. Sekarang ini ada istilah, Orang kaya mah bebas. Betul gak? Tetapi bukan cuma orang kaya, saya mau bilang. Tuhan mah bebas. Mertua aja kita gak usah persoalkan, apalagi Tuhan. Coba mertua buat sesuatu, berani gak kita bilang, Oh gak bisa begitu. Dia cuma gini, Tuhan mah bebas. Tuhan mau buat apapun, Dia berhak, Karena dia penguasa segala sesuatu yang setuju, beri ke tepuk tangan yang meriah. Iya kan? Allah mau jadi sama dengan manusia, Allah mau buat apapun, Perbuatan Allah bukan perlu kita persoalkan, Tapi perbuatan Allah perlu kita pahami dan imani. Perlu kita apa? Kalau Allah jadi sama dengan manusia, Bukan perlu kita persoalkan. Tapi perlu kita pahami dan perlu kita imani. Kalau Allah membelah laut teberau, Bukan perlu kita persoalkan. Bisakah Allah membelah laut teberau? Pertanyaan kita, Perlukah kita paham atau perlu kita imani? Kenapa dia membelah laut teberau? Karena dia menyelamatkan bangsa pilihan dari serangan Fir'aun. Amin. Kenapa Allah, Merobah lima ketur roti dan dua ikan menjadi makanan buat lima ribu orang? Tidak perlu kita pertanyakan. Kenapa Allah buat ini? Kenapa begitu? Perlu kita pahami dan perlu kita imani. Kenapa ayub seorang yang benar? Tiba-tiba harus menghadapi ujian, Kehilangan segala-galanya. Tidak perlu kita persoalkan, Hanya perlu kita pahami dan perlu kita imani. Jelas sampai disini? Karena itu ayat ini bilang apa? Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, Terkutuklah orang yang apa? Digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, Maksudnya menjadi kutuk, Supaya di dalam dia, Wow, hallelujah. Dikatakan apa? Berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain termasuk Indonesia. Karena tadinya bangsa pilihan hanyalah Israel. Tapi Yesus mati, Supaya menjadi pintu berkat buat bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman, Kita menerima roh yang apa? Dijanjikan itu. Makanya kita yang menerima penebusan, Menolak hidup dalam kutuk, Karena Alkitab ngomong demikian. Sama-sama bilang saya bebas dari kutuk. Saya berhak menerima berkat. Kenapa? Yesus sudah menebusnya. Sebagian orang tidak bisa pahami itu. Dan ketika kita bicara, Orang akan berkata, Oh berarti lu dari gereja, Aliran kemakmuran ya. Saya gak percaya aliran kemakmuran. Yang saya percaya, Apa saja yang tertulis dalam firman Tuhan adalah hak kita. Sama-sama bilang, Semua yang tertulis dalam firman Tuhan, Adalah hak saya. Saudara-saudara yang di rumah ketika di live chat saudara, Semua yang tertulis dalam firman Tuhan adalah hak saya. Sekali lagi sama-sama kita bilang, Semua yang tertulis dalam firman Tuhan adalah hak saya. Kalau firman Tuhan bilang, Yesus menjadi kutuk supaya saya menerima berkat, Berarti saya berhak dengan berkat-berkat Tuhan, Yang setuju berikan tepuk tangan, Yang meriah buat Tuhan. Amen. Jadi jangan tertipu dengan pengajaran-pengajaran, Yang kelihatannya comot-comot ayah, Tetapi tidak berdasar pada apa yang Alkitab katakan. Karena Alkitab bilang, Yesus menjadi kutuk, Supaya kita menerima apa? Berkat. Klik selanjutnya. Saya simpulkan begini, Penebusan adalah istilah umum, Yang tidak dijumpai dalam agama apapun, Kecuali apa? Kristen. Makanya kalau sudah pelajari agama apapun, Sudah tidak jumpai istilah penebusan. Tetapi klik saya catat di sini, Dalam kekristenan, Konsep penebusan justru adalah apa? Inti doktrin pengajaran dasar iman Kristen kita. Jadi gini, Setiap denominasi punya banyak perbedaan, Setiap denominasi punya banyak apa? Perbedaan. Dan perbedaan bukan alasan benar dan salah. Sama seperti hari ini baju sudah berbeda-beda. Tidak perlu dipersoalkan baju siapa yang paling bagus, Baju siapa yang paling benar, Warna mana yang paling asik. Tidak perlu. Perbedaan itu asik. Perbedaan itu apa? Asik. Jangan kecil hati kalau sudah dengar, Oh katolik berbeda, Oh reform berbeda, Oh baptis berbeda, Oh metodis berbeda, Oh GPIB berbeda. Itu hal yang lumrah dan kenisayaan. Betapa tidak asik, Kalau hari ini semua sudah pakai baju hitam. Menjadi tidak asik kalau semua pakai baju merah. Sebetulnya ini GLOW atau Kongres Nasional PDI perjualan. Mengerti tidak maksud saya? Justru menjadi asik ketika setiap orang boleh mengekspresikan apa yang dia nikmati dalam kehidupannya. Mengerti maksud saya? Iya kan? Tetapi setiap kita punya titik arsir persamaan. Sama-sama kita mau beribadah mencari Tuhan. Jelas sampai disini? Iya kan? Itu sebabnya katolik punya pemahaman tersendiri. Pantekosta punya pemahaman tersendiri. Baptis punya pemahaman tersendiri. Reform punya pemahaman tersendiri. Lalu kita lihat hari-hari ini. Di Youtube. Pendeta satu nyerang pendeta lain. Hamba Tuhan satu menyerang gereja lain. Lalu masing-masing merasa ini kami yang paling benar. Dan lu menyebut dirinya sebagai apologet. Apa itu panggilan apologet? Panggilan apologet membentengi iman Kristen dari ajaran-ajaran yang menyerang. Sehingga panggilan apologet mempersatukan tubuh Kristus. Kalau memecah-mecahkan gereja itu bukan apologet. Provokator Kristen. Jelas sampai disini? Iya kan? Sehingga yang menyebut dirinya apologet Kristen seringkali hanyalah apologet denominasinya. Dan menjadi provokator untuk mendatangkan kekacauan. Padahal tubuh Kristus bukan membahas perbedaan tetapi justru persamaan. Amin. Karena setiap ajaran punya titik arsir persamaan. Kalau kita bahas tentang baptisan mungkin masing-masing berbeda. Membahas tentang perjamuan kudus mungkin masing-masing berbeda. Bicara tentang pujian penyembahan masing-masing berbeda. Which is normal. Tetapi ada satu yang tidak berbeda dan itu yang harus kita bahas bersama. Yaitu penebusan. Orang katolik percaya kita perlu ditebus oleh darah Yesus. Orang reform percaya kita perlu ditebus oleh Kristus. Amin. Orang pantai kusta, orang karismatik. Selama kita mengaku sebagai murid Kristus. Kita percaya penebusan lahak yang luar biasa buat kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Jelas sampai disini. Titik arsir persamaan. Karena perbedaan. Makin kita perbincangkan. Makin akan memperluas curang. Dalam rumah tangga juga sama pak. Kalau bapak cuma cari perbedaan sama istri. Pasti banyak perbedaan. Jaman dulu waktu jaman teka-teki silang. Salah satu yang kan dulu belum ada handphone kan. Betul gak? Jadi hal yang paling seru untuk membunuh waktu. Kalau kita nunggu dokter, kita nunggu sesuatu. Kita beli teka-teki silang. Menurun, mendatar gitu kan. Dan biasanya di salah satu halaman suka ada tulisan gini. Cari lima perbedaan. Betul? Kita fokus pada perbedaan. Padahal yang perlu kita cari seringkali adalah persamaan. Antara suami istri. Antara pertemanan, pelayanan. Seringkali persamaannya terlalu banyak. Tetapi tidak lagi kita pahami. Karena yang kita lihat hanyalah perbedaan. Makin kita bahas perbedaan. Makin terdapat curang. Makin kita bahas persamaan. Makin mendekatkan dalam kasih. Jelas sampai disini? Apa yang terjadi? Ketika kita sama bicara tentang penebusan. Mungkin sudah bertanya. Mengapa penebusan merupakan inti dasar iman Kristen kita? Kita boleh berbeda dengan tepuk tangan. Kita boleh berbeda dengan alat musik. Kita boleh berbeda dengan cara kita dalam beribadah. Tetapi dalam penebusan kita sama. Amin? Nah saya coba pelajari. Kenapa penebusan menjadi inti dasar iman Kristen kita? Karena tanpa penebusan tidak ada keselamatan dan kelayakan. Amin? Makanya kekristenan punya kepastian. Kadang-kadang banyak orang bilang gini. Orang Kristen konyol ya? Selalu dia percaya kalau mati masuk surga. Pertanyaan saya. Semua orang Kristen kalau mati masuk surga enggak? Orang Kristen kalau mati masuk surga enggak? Orang Kristen kalau mati pasti masuk surga enggak? Enggak! Tidak semua orang Kristen kalau mati masuk surga. Kalau semua orang Kristen mati pasti masuk surga. Kau pikir ada orang dalam ke apa? Karena banyak orang Kristen yang mabuk juga kan? Banyak orang Kristen yang korupsi juga kan? Banyak orang Kristen yang berjinah juga kan? Kalau sekedar agama Kristen bisa jaminan masuk surga? Kau pikir di dalam ada orang dalam kah? Kristen? Oh iya anggota gelo ya? Masuk. Yang masuk surga adalah mereka yang menyadari penebusan Kristus. Dan tidak menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Yang sejauh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin? Karena penebusan Kristus adalah jaminan keselamatan. Dan bukan hanya keselamatan kita dilayakan. Makanya anak sekolah minggu dapat menyanyi. Aku anak keraja. Engkau anak keraja. Kita semua apa? Nah itu dia. Dan kita bukan hanya anak keraja. Kita ahli waris. Karena kau hebat? Tidak. Karena kau luar biasa? Tidak. Tapi karena kita dilayakan. Yang kedua. Penebusan adalah inti doktrin pengajaran dasar iman Kristian kita. Karena tanpa penebusan apa? Tidak ada kepastian dan jaminan. Justru kita punya kepastian karena Yesus bilang sudah selesai. Dan berkali-kali saya tekankan. Bu. Pak. Adik-adik muda dengar. Kalau Yesus bilang sudah selesai. Artinya sudah selesai. Kalau Yesus bilang sudah selesai. Artinya apa? Sudah selesai. Enggak perlu lagi kita tanya. Tapi kayaknya. Stop sama kayaknya itu. Yesus bilang sudah selesai. Makanya Alkitab bilang. Walaupun dosamu merah seperti kermisi. Akan diputihkan putih seperti salju. Bu. Sama-sama bilang sama saya sudah selesai. Pak. Sama-sama bilang sama saya sudah selesai. Adik-adik muda sama-sama bilang sama saya sudah selesai. Tetapi iblis tidak mau kita memahami kebenaran ini. Alkitab bilang iblis mundur dan menanti waktu yang baik. Iblis tidak punya sesuatu yang baik. Satu-satunya yang iblis punya yang baik adalah dia tidak pernah menyerah. Walaupun kita usir nih setan keluar, setan keluar, setan keluar. Dia nge-ibrid gak? Halo? Yang ini kurang rohani. Halo? Iblis nge-ibrid gak? Enggak. Dia mundur sedikit. Iblis paling suka reunian. Saya tidak bilang orang yang suka reunian anak iblis. Saudara yang sudah pernah berhenti merokok 7 tahun. Saudara yang pernah berhenti alkohol 15 tahun. Saudara yang pernah berhenti berjinah 7 tahun. Ada kalahnya iblis datang lagi. Ada orang-orang yang bilang sama saya pendeta. 8 tahun saya tidak pernah menyentuh alkohol. Tapi satu kali tiba-tiba keinginan itu begitu kuat. Bayangkan. Saya 12 tahun tinggalkan cara hidup saya nightclub apa semua. Tapi gak tahu kenapa tiba-tiba saya ada di dalam kekosongan yang begitu dalam. Tiba-tiba itu seperti dorongan yang begitu kuat. Makanya Alkitab bilang berjaga, berdoa lah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Yesus bilang apa? Sudah selesai. Dan karena Yesus bilang sudah selesai. We have to fight. Kita harus sadari. Ini sudah selesai. Setiap kali serangan itu datang bilang saya sudah ditebus. Saya ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu beri ketepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, dalam kekristianan konsep penebusan justru adalah intri doktrin pengajaran dasar iman kristian kita. Karena tanpa, oh haleluya. Tanpa penebusan tidak akan kita apa? Menerima roh yang dijanjikan. Karena gini, penebusan bukan hanya keberadaan satu kali. Penebusan bukan hanya apa? Keberadaan satu kali. Yesus mati lalu selesai. Tetapi penebusan adalah paket komplit. Sama-sama bilang sama saya, penebusan adalah paket komplit. Yang saya gak bisa selesaikan, dia selesaikan. Lalu dia angkat saya. Dan setelah dia angkat saya. Tuhan tahu kelemahan kita, kekurangan kita. Dia berikan roh yang dijanjikan. Roh itu adalah roh penolong. Mau dia katolika, mau dia pantekostaka, mau dia reformka. Kita semua butuh roh kudus. Lumayan sembilan orang bilang amin. Mau dia pantekostaka, mau dia katolika, mau dia reformka, mau dia GPIBka, mau dia metodiska, mau dia baptiska. Dia mau gereja ortodokska. Kita semua butuh roh kudus. Karena roh kudus roh penolong. Roh kudus roh yang menentramkan. Roh yang memberi sound mind buat kita. Saya paling susah menerjemahkan sound mind. Dan akhirnya saya pakai istilah saya sendiri, sound mind adalah pikiran waras. Sound mind adalah apa? Pikiran waras. Pak, kalau kau sudah punya istri, tertarik dengan wanita lain, namanya apa? Tidak waras. Kalau kau sudah ke gereja, masih lakukan hubungan seks sebelum nikah, namanya apa? Tidak waras. Kalau kau diberkati Tuhan begitu banyak, tapi masih terus bersungut. Namanya apa? Tidak waras. Kalau kau istri, yang harusnya menjadi penolong, tapi gonggong tiap hari. Enggak usah ketawa, bu. Tidak? Enggak suami, istri, teman pewaris, tak tak kasih karunia. Enggak bentak, kau maki, kau sakiti, kau pelit sama dia. Pak, saya beri nama engkau apa? Tidak waras. Saya lihat ibu-ibu, manggut-manggun. Puji Tuhan. Ya Kristus, biarlah kewarasan terjadi. Roh yang dijanjikan membuat kita berpikiran waras. Kalau saya anak Tuhan, tapi saya tidak menginjil. Kalau saya anak Tuhan, tapi hidup saya tidak jadi berkat. Kalau saya anak Tuhan, saya kepala batu. Maka saya bukan orang yang ditebus. Tapi saya provokator yang mau berjalan menurut mahu saya sendiri. Dan yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Dalam kekristenan, konsep penebusan justru adalah intri doktrin pengajaran dasar iman kristen kita. Kenapa? Satu, tanpa penebusan tidak ada apa? Keselamatan dan kelayakan. Dua, tanpa penebusan tidak ada apa? Kepastian dan jaminan. Tiga, tanpa penebusan tidak akan kita menerima apa? Roh yang dijanjikan dan yang keempat. Tanpa penebusan tidak akan kita menerima apa? Pemahaman dan pengertian. Yang ada adalah emosi dan apa? Maunya kita sendiri. Susah. Pak, hidup menjadi indah kalau kita ada apa? Pemahaman dan pengertian. Istri lagi bersikap sesuatu. Kita belajar memahami dan mengerti. Bu, kalau hidup ini hanya mengandalkan emosi dan memaksakan kehendak. Ujung-ujungnya hanya air mata. Ujung-ujungnya hanya menangis. Ujung-ujungnya hanya mengasyani diri sendiri. Pendeta, pendeta enggak ngerti sih apa yang suami saya buat. Banyak orang menangis bukan karena masalah. Sorry untuk bilang ini. Mungkin sudah akan kecewa sama saya dan berkata, Pendeta gembala saya tidak berempati. Tapi saya mau bilang, Banyak kita menangis karena mengasyani diri sendiri. Yesus disalib. Yesus apa? Disalib. Tetapi menghadapi penyalipan. Dia tidak menangis dan berkata, Bapak, kau mau aku disalib? Kok gitu? Dia bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, Melainkan apa? Kehendakmu yang jadi. Bahkan ketika dia memandang tentara Romawi. Yang memegang cambuk dan di ujung cambuk itu masih ada tetesan darah. Dalam keadaan terluka dari kayu salib. Dia hanya bilang apa? Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Didasari pada apa? Pemahaman dan pengertian. Banyak kita menangis, Banyak kita kecewa. Karena mengandalkan emosi dan apa? Pemaksaan kehendak. Saya berdoa, Biarlah hari ini, Waktu kita beribadah bersama, Menyadari makna penebusan Kristus. Biarlah setiap kita dapat berkata, Tuhan, Saya berhenti menjadi orang yang mengasihani diri sendiri. Kenapa kita ditebus? Itu yang harus kita tanya. Karena kita berharga. Kenapa kita ditebus? Seandainya kita sedang bermain di sungai, Lalu sendal jepit kita, Yang merek smallow, Mending swallow, Smallow. W-nya berubah bebalik. Smallow. Ya. Pas satu warna biru, Satu warna hijau. Anyut, Ditemukan orang. Lalu orang ambil dan bilang, Kau mau tebus? Kita bilang apa? Sudah joto sandal busuk. Ya kan? Kita gak tertarik menebusnya. Kenapa? Tidak berharga. Berarti hari ini, Kalau kita dengar berita tentang penebusan, Yang kita tahu hidup kita berharga. Karena hidup kita berharga, Kita belajar hidup dengan pemahaman dan pengertian. Tuhan, Saya tidak mau hidup dengan emosi dan pemaksaan kehendak. Karena saya dimengerti oleh Tuhan. Biarlah hidup saya mengerti orang lain. Menyatakan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus ku bangga padamu. Amin. Yesus kau lah harpa kebanggaanku. Samanya ku padamu. Kau sekalanya. Kau sekalanya di hidupmu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam. Setiap kepala tertunduk. Setiap hati terangkat pada Tuhan. Kalau Yesus bilang sudah selesai. Artinya sudah selesai. Masakan kau mau biarkan iblis selalu mengintimidasi hidupmu. Dan berkata belum selesai. Aku masih sakit hati. Aku masih kecewa. Aku masih kepaitan. Kalau Yesus bilang sudah selesai. Artinya sudah selesai. Jika itu doamu. Taruh tangan kananmu di dada. Berkat terbesar. Tanda bahwa engkau berharga. Dia sudah menebus hidupmu. Memakotai engkau dengan kemuliaan dan hormat. Kenapa engkau masih mengasihani diri sendiri. Kenapa engkau masih jadi orang yang penjilat. Dan memaksakan kehendakmu pada orang lain. Masakan engkau masih menjadi orang yang. Menyalibkan Kristus kedua kali. Menjadi orang-orang yang berpikiran tidak waras. Hanya selalu mengeluh. Hanya selalu bersungut. Hanya selalu memikirkan dirimu sendiri. Kenapa engkau tidak berkata. Tuhan lewat hidupku. Aku ingin orang lain diselamatkan. Aku tidak mau menyalibkan Kristus untuk kedua kali. Jika itu doamu. Taruh tangan kananmu di dada. Karena engkau sudah ditebus. Pastikan hidupmu menjadi pekabar injil. Pastikan hidupmu menjadi berkat buat orang lain. Pastikan hidupmu menjadi pembuah damai. Dan pastikan hidupmu menyatakan kemuliaan Kristus. Jika itu doamu. Taruh tangan kananmu di dada. Setiap orang yang ingin didoakan. Yang taruh tangan kanan sudah di dada. Boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Sudah saudara yang di rumah. Juga boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Ijinkan saya berdoa. Bapak di dalam nama Yesus. Hari ini meresponi firman Tuhan. Kami mengerti. Bahwa seringkali kami tidak tahu. Kami tidak tahu. Yang mengakibatkan kami menghalalkan segala cara. Yang mengakibatkan kami mengambil langkah-langkah bodoh. Yang membuat kami seringkali mengambil langkah-langkah yang keliru. Dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi hari ini. Karena kami ditebus. Kami diberikan pemahaman. Karena kami ditebus. Kami diberikan pengertian. Karena kami ditebus. Kami diberikan tuntunan. Dan kami diberikan kepastian. Ya Kristus. Ajar kami menyadari. Ajar kami mengerti. Ajar kami hidup di jalan-jalanmu. Lihat tangan anak-anakmu yang terangkat dua-dua di hadapan Tuhan. Kami angkat tangan kami dua-dua. Karena kami tahu hidup kami berharga. Kami angkat tangan kami dua-dua. Karena kami telah ditebus dari kegelapan. Dan dari maut. Tentelah diangkat dan dibawa pada terang yang ajaib. Ampuni kami. Kalau seringkali kami berpikiran tidak waras. Tetapi biarlah mulai hari ini. Tuntunan roh kudus. Menjadikan kami orang-orang yang hanya memiliki pikiran Kristus. Dimanapun kami bawa damai. Dimanapun kami berjalan dalam kebenaran. Dimanapun kami memiliki pemahaman Kristus. Dalam kesarian langkah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami kalau kami hanya mencari perbedaan. Biarlah mulai hari ini kami justru mendorong persamaan. Dalam kasih Kristus. Terima kasih Tuhan. Setiap sering angkat tangan dua-dua. Ingat kau telah ditebus. Karena kau ditebus kau diangkat. Karena kau diangkat kau dimahkotai. Karena kau dimahkotai. Engkau dipercayakan roh Kristus dalam kesaharianmu. Silahkan turunkan tangan Tuhan berkati Bapak. Sama juga doa buat yang sakit. Karena mempercaya kesembuhan lah hakmu telah kami. Sebagai orang percaya. Setiap sering sakit dengan firman Tuhan. Alkitab bilang. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Bahwa mereka akan turunkan tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit. Dan kau percaya kuasa kesembuhan Tuhan. Dan dengan iman letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Dan kita doa Bapak. Janjimu ya dan amin. Itu kami percaya. Firmanmu berkata orang percaya kan tumpang tangan buat yang sakit. Dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit. Kami tolak lemah tubuh. Kami tolak campur tangga gelapan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit. Kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal itu darah Yesus. Darah yang tercurah. Tubuh kami lebay terkudus bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluarlah. Keluarlah nama Yesus. Kuasa kesembuhan berkat mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berobat dulu kemarin hari ini. Dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus. Kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dengan kuasa yang luar biasa. Haleluya. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kemenangan kami. Tepuk tangan suka cita kami. Bahwa Yesus telah menyembuhkan penyakit kami. Membebaskan segala penderitaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap selesai yang sudah doakan untuk kesembuhan. Tanamkan dalam rohmu. Aku sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang. Karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dan sekayu salib Yesus berkata. Sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga peneritaan. Sudah diselesaikan Yesus dari sekayu salib. Tinggal kita iman. Kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silahkan turunkan tangan Tuhan berkati. Bapak. Hamba mengasih jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba. Sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor. Mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujisat. Boleh menjadi bagian hidup mereka. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Umat mayoritas di bangsa ini. Tuhan tuntun. Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan yang sempurna. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri. Pejabat di pusat dan daerah. Para Gubernur. Para Wali Kota. Para Bupati. Juga anggota DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, DPR RI, DPD. BPK, KPK, KPK, MA, Kejaksaan, Kehakiman, Pengacara, BNPT, BNPB, Tentara, Polisi, Kapolri, Panglima, TNI. Tuhan para pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan dari malapetaka marah bahaya. Dari segala niat orang jahat. Dari segala dukun paranormal. Bahkan penasehat-penasehat spiritual. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi. Dihancurkan dari pemimpin-pemimpin kami. Dan diberikan hati yang takut akan Tuhan. Hikmat, akal, budi, kebijaksanaan. Menyertai pemimpin-pemimpin kami. Jauhkan bangsa ini dari mafia-mafia. Setiap orang yang hanya mencari keuntungan dibalik penderitaan rakyat. Tuhan singkirkan dari bangsa ini. Menjelang pemilu. Roh-roh adu domba. Bahkan segala roh, devide, et, empera. Dihancurkan dari bangsa ini. Damai sejahtera atas bangsa ini. Gerejamu di tempat ini. Gereja Battle Indonesia Global Leadership Center. Tuhan pakai terus. Untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Kami semua yang menerima firman hari ini. Kami tidak mau jadi orang bodoh yang menerima firman. Tapi tidak mau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi tolong kami Tuhan. Tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Sehingga hidup kami diberkati. Dan melakukan kendak Tuhan dengan sebenar-benarnya. Hidup kami boleh jadi berkat. Dan menyatakan kemuliaan Kristus. Terima kasih Bapak. Kami siap menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus. Yang siap menjadi pelaku firman. Sama-sama kita katakan. Amen. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.